Selamat malam Pupirsa, bertemu kembali dengan saya Bona Azari Disak dalam program laporan khusus KTT ke-43 ASEAN 2023. Pupirsa kita ke informasi pertama, Konferensi TK Tinggi ke-43 ASEAN pada 5 hingga 7 September 2023 akan menjadi pertemuan akhir KTT ASEAN 2023. Selama hampir satu tahun, Indonesia telah menggelar berbagai rangkaian pertemuan tingkat menteri hingga ke tingkat kepala negara di As Labuan Bajo pada Mei lalu. Kamboja, Minggu 13 November 2022 menjadi pertanda momentum Indonesia menjadi Ketua ASEAN 2023. Presiden Joko Widodo menerima secara simbolis palu tanda penyerahan Ketua ASEAN dari Perdana Menteri Kamboja Hun Sen pada acara penutupan KTT ke-40 dan ke-41 di Hotel Soka Penompen, Kamboja. Sebagai Ketua ASEAN 2023, ASEAN Matters Epicentrum of Growth menjadi tema yang dibawa oleh Indonesia. Tema besar itu disampaikan Presiden dalam pidato usai menerima tongkat estafet, Keketua ASEAN dari Kamboja. It is an honor for Indonesia to assume ASEAN Geremanship in 2023. Indonesia's Geremanship, we will make ASEAN Matters Epicentrum of Growth. Pemerintah Indonesia memilih tema ASEAN Matters Epicentrum of Growth berlandaskan keinginan Indonesia yang ingin lebih mengkapitalisasi posisi ASEAN. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi dunia. Tongkat Keketua ASEAN Indonesia dimulai sejak 1 Januari 2023 hingga 31 Desember 2023. Pembukaan kick-off Keketua ASEAN Indonesia dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo, para Menteri dan Duta Besar Negara Sahabat di Bundaran Hotel Indonesia, yakni pada Minggu 29 Januari 2023. Saya meyakini bahwa ASEAN masih penting dan relevan bagi rakyat, bagi kawasan, dan bagi dunia. Bahwa ASEAN akan terus berkontribusi bagi perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini secara resmi saya nyatakan kick-off Keketuaan ASEAN Indonesia 2023 dimulai. Setelah ku salah satu negara pendiri ASEAN dan negara terbesar di ASEAN, banyak pihak yang menyandarkan harapannya pada Indonesia agar dapat melakukan berbagai terobosan dan inovasi dalam menghadapi berbagai tantangan. Sejak awal tahun, rangkaian agenda digelar dengan kick-off pertemuan Menteri Luar Negeri Tingkat ASEAN pada 3 dan 4 Februari 2023 yang digelar di Sekretariat ASEAN Jakarta. Setelah itu, berbagai rangkaian pertemuan ASEAN digelar di sejumlah daerah di Indonesia. Mulai dari Bali, Lombok, Surabaya, Makassar, Yogyakarta, dan kota lainnya. Gelaran ini ditujukan untuk menarik potensi devisa negara hingga miliaran rupiah. Sementara itu, lokasi puncak KTT ASEAN 2023 digelar di dua kota berbeda yakni Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, dan Jakarta. Labuan Bajo dipilih sebagai media promosi salah satu destinasi pariwisata prioritas yang telah ditingkatkan infrastrukturnya oleh pemerintah. Konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN di Labuan Bajo pada 10 dan 11 Mei 2023 menjadi pertemuan pertama para kepala negara anggota ASEAN. Rangkaian agenda KTT ke-42 ASEAN Labuan Bajo dibuka dengan pertemuan Pejabat Senior ASEAN atau ASEAN Senior Official Meeting yang berlangsung di The Golomori Convention Center di kawasan Mais Golomori, Labuan Bajo. KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo di Hotel Meruwarang pada 10 Mei 2023. Presiden Joko Widodo memimpin langsung 7 dari 8 pertemuan dengan para kepala negara anggota ASEAN. Mari bekerja keras menjadikan ASEAN matters, epicentrum of growth. Dan dengan ini saya nyatakan KTT ke-42 ASEAN dibuka. Pertemuan selama 3 hari tersebut berhasil mendorong terciptanya Leaders Declaration atau sejumlah kesepakatan dan kerjasama negara-negara anggota ASEAN. Presiden Joko Widodo pada Konferensi Pers di Labuan Bajo 11 Mei 2023 mengatakan, 3 kesepakatan Leaders Declaration pada KTT ke-42 ASEAN yaitu perlindungan pekerja migran dan korban perdagangan orang, kemanusiaan di Myanmar dan penguatan kerjasama ekonomi di kawasan ASEAN. Pada kesepakatan TPPO, Presiden Joko Widodo mengajak anggota negara ASEAN menidak tegas para pelaku TPPO. Dan untuk kemanusiaan di Myanmar, Presiden mendorong negara ASEAN untuk tidak memberikan toleransi terhadap pencederaan nilai-nilai kemanusiaan sesuai 5 poin konsensus. Lalu kerjasama ASEAN untuk membangun ekosistem mobil listrik dan konektivitas pembayaran digital antar negara. Setelah perhelatan KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo selesai digelar, berbagai agenda pertemuan tingkat menteri berlanjut hingga Agustus akhir kemarin. Dan tibalah pada gelaran KTT ke-43 ASEAN 2023. Ibu kota Jakarta telah berbenah diri menyambut kedatangan para delegasi, kepala negara anggota ASEAN dan mitra ASEAN. Jakarta Convention Center menjadi venue utama KTT ke-43 ASEAN 2023. Renovasi JCC telah dilakukan awal tahun ini. Mendekati gelaran acara, Presiden Joko Widodo pada 1 September 2023 melakukan tinjauan langsung ke JCC untuk melihat kesiapan venue dan media center bersama sejumlah menteri. Selain Jakarta Convention Center, Presiden juga meresmikan Taman Mini Indonesia Indah yang telah direvitalisasi sejak tahun lalu. Salah satu agenda KTT ke-42 ASEAN yakni spos program Ibu Negara direncanakan digelar di TMII. Air manceng menarik menjadi atraksi baru Taman Mini Indonesia Indah. Untuk mengamankan jalannya KTT ke-43 ASEAN, TNI dan Polri pun berkolaborasi menyiapkan keamanan khusus bagi para tamu VVIP dan VIP. Sebanyak ratusan personil diterjunkan mengamankan KTT ke-43 ASEAN. Soal moda transportasi janganlah ditanya. Pemerintah konsisten menggunakan kendaraan listrik sejak Presidensi G20. Penggunaan moda transportasi listrik menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam transisi energi ke energi ramah lingkungan. Moda transportasi listrik tidak semata untuk delegasi dan tamu VVIP saja. Namun termasuk di dalamnya bus dari bandara menuju JCC dan shuttle di dalam GBK. Itulah perjalanan dan persiapan Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023. Sejalan dengan tema ASEAN 2023 ASEAN Metros Epicentrum of Growth, diharapkan Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023 semakin menguatkan pencapaian dan fondasi visi ASEAN 2045 dan menguatkan kelembagaan ASEAN. Konferensi tiket tinggi ke-43 ASEAN pada tanggal 5 hingga 7 September 2023 di Jakarta tidak terlepas dari peran penting lima para toko pendiri dengan pengesahannya termuat dalam deklarasi Bangkok atau disebut juga sebagai deklarasi ASEAN. Lantas siapa saja dan negara mana saja yang termasuk di dalamnya, berikut video selengkapnya untuk Anda. Association of Southeast ASEAN Nation atau yang disingkat sebagai ASEAN merupakan organisasi geopolitik serta ekonomi yang beranggotakan negara-negara Asia Tenggara. Organisasi yang didirikan tepat pada tanggal 8 Agustus 1967 ini diprakarsai oleh lima toko pendiri ASEAN dengan pengesahannya termuat dalam deklarasi Bangkok atau disebut juga sebagai deklarasi ASEAN. Kelima toko tersebut, satu diantaranya ialah Adam Malik dari Indonesia, pria yang lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara pada tanggal 22 Juli 1917 merupakan seorang wartawan profesional yang mendirikan kantor berita antara bersama rekannya. Saat menggagas ASEAN, kala itu dirinya juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia dan pada tahun 1978, ia juga sempat menjabat sebagai Wakil Presiden ketiga Republik Indonesia menggantikan Sultan Hamengkubwono ke-9. Indonesia berperan penting dalam peletakan dasar hubungan yang harmonis diantara negara Asia Tenggara. Salah satunya yaitu sebagai pemerakarsan dicetuskannya Balikan Kertua di Bali akhir tahun 2003. Pendiri kedua yang mewakili Filipina ialah Narciso R. Ramos, pria yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Filipina saat pembentukan ASEAN ini lahir di kota asingan Filipina pada tanggal 11 November 1900. Narciso juga merupakan seorang politikus dan diplomat sekaligus sebagai mantan pengacara dan wartawan yang mewakili penandatangan dengan deklarasi Bangkok saat itu. Tak hanya Indonesia, ASEAN juga memberikan manfaat yang besar bagi Filipina. Salah satunya dalam memperkuat stabilitas kemajuan negaranya yang menjadikan organisasi tersebut sebagai bagian politik luar negeri Filipina mulai tahun 1970-an. Selain itu, tokoh pendiri ASEAN yang berasal dari Malaysia ialah bernama Kapten Tun Abdul Raja. Pria yang lahir di Pekan, Malaysia pada tanggal 11 Maret 1922 ini merupakan seorang Perdana Menteri Malaysia dari tahun 1970 hingga 1976 dan juga sebagai tokoh utama dalam keberdekaan Malaysia ketika melawan penjajahan Inggris. Beberapa peranan Malaysia sebagai salah satu anggota ASEAN adalah penandatanganan Deklarasi Kuala Lumpur pada November 1971. Mengatasi masalah ekspansi Vietnam ke Kamboja hingga menyepakati pembentukan wilayah ASEAN sebagai zona aman bebas serta netra. Tokoh keempat yang berperan penting dalam terciptanya Deklarasi ASEAN ialah tokoh dari Singapura Raja Ratnam. Pria yang sebelumnya pernah berkarir sebagai jurnalis, sekaligus staff editor tetap di koran legendaris Singapura yakni The Stride Time ini merupakan pria berkelahiran Javna Sri Lanka pada tanggal 25 Februari 1915. Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Singapura sejak 1980 hingga 1985. Tokoh pendiri kelima ialah Thailand yang merupakan satu-satunya negara Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh negara manapun. Dalam proses pendirian ASEAN, Thailand diwakili oleh Thanat Koman yang pada tahun 1950, beliau pernah ditunjuk sebagai Ketua Komisi Ekonomi untuk Asia dan Timur Jauh atau sering disebut sebagai EKV. Pria yang lahir di Bangkok pada tanggal 9 Mei 1914 ini juga sebelumnya pernah menjabat sebagai kedutaan Thailand di Tokyo, New Delhi hingga Washington, D.C. Atas prakarsa lima negara pendiri ASEAN, negara-negara ASEAN memiliki kesamaan visi dan misi yang dituju. Kesamaan visi dan misi lima negara ASEAN mendorong bergabungnya negara ASEAN lain di kemudian hari. Kerjasama antar negara ASEAN terjalin kuat dan kokong sebagaimana tema Keketuan ASEAN Indonesia ASEAN matters epicentrum of growth. Pemirsa Pertemuan Pejabat Senior atau Senior Official Meeting, KTT ke-43 ASEAN akan fokus pada pembahasan penguatan dan kapasitas kelembagaan organisasi ASEAN. Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Sidarto Reza Suryodipuro dalam konversi pers di Media Center KTT ke-43 ASEAN di Jakarta, Konversi Center Senayan menyebutkan, Pertemuan Pejabat Senior atau Senior Official Meeting KTT ke-43 ASEAN akan fokus pada pembahasan penguatan dan kapasitas kelembagaan organisasi ASEAN sehingga menjadi lebih matang. Sidarto menegaskan pesan tentang penguatan kelembagaan ASEAN telah beberapa kali ditekankan oleh Presiden Joko Widodo di beberapa kesempatan. Agar ASEAN lebih responsif terhadap berbagai perubahan di kawasan dan keanggotaan yang tegas. Kemudian berbagai hal lain dalam konteks penguatan kelembagaan kapasitas dan kelembagaan ASEAN. Selama tahun ini kan Bapak Presiden maupun Menurut Negeri selalu mengatakan bahwa ada keperluan untuk ASEAN itu responsif terhadap perkembangan perubahan yang terjadi sangat cepat di kawasan. Baik perubahan yang sifatnya geopolitik, geostrategis maupun ekonomi. Sosial budaya dan perubahan yang terjadi di kawasan. Bagaimana ASEAN itu bisa menyikapi secara lebih tegas. Dan bagaimana ASEAN itu kelembagaannya semakin matang, semakin siap dalam mengantisipasi berbagai perkembangan dan berkontribusi dalam membentuk perkembangan yang terjadi. Pembahasan tentang penguatan kelembagaan ASEAN merupakan inisiatif Indonesia telah dimulai sejak 2022 dengan disahkannya rekomendasi Satuan Tugas Tingkat Tinggi tentang Visi Komunitas ASEAN PASCA 2025 untuk penguatan kapasitas dan efektivitas kelembagaan ASEAN. Para pemimpin ASEAN sebelumnya telah membahas isu tersebut pada KTT ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada Mei lalu yang menegaskan pentingnya memperkuat kapasitas dan efektivitas kelembagaan ASEAN agar dapat merespon krisis dan situasi darurat secara tepat waktu. Jelang puncak pertemuan Konferensi TKTG ASEAN pada 5 hingga 7 September mendatang diadakan sejumlah agenda pertemuan format plenary maupun retret antar negara ASEAN dan kawasan Indo-Pasifik. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan penting mulai dari penguatan isu keamanan dan ketahanan pangan hingga mendorong kawasan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan dan ekodobi biru. Puncak Konferensi TKTG ASEAN ke-43 di Jakarta akan berlangsung besok mulai tanggal 5 hingga 7 September 2023. Sederet agenda pertemuan Pejabat TG ASEAN atau ASEAN Senior Officials Meeting telah dilakukan dalam rangkaian persiapan konferensi tersebut sejak 3 hingga 4 September di Sekretariat ASEAN Jakarta. Senior Officials Meeting membahas sejumlah hal terkait prioritas keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 dalam teba ASEAN Matters Epicentrum of Growth. Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Sidarto Reza Suryodipuro menyampaikan, SOM rekomendasikan berbagai dokumen dan keputusan kepada pemimpin ASEAN di KTT di antaranya ASEAN Economic Community Council, ASEAN Political Security Community Council, dan ASEAN Coordinating Council. Selama tahun ini kan Bapak Presiden maupun Menteri Luar Negeri selalu mengatakan bahwa ada keperluan untuk ASEAN itu responsif terhadap perkembangan perubahan yang terjadi sangat cepat di kawasan, baik perubahan yang sifatnya geopolitik, geostrategis maupun ekonomi. Pada pertemuan Menteri Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community Council yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Erlangke Hartarto telah menyepakati empat dokumen inisiatif. Di antaranya, pertama, Leaders' Declaration on Strengthening Food Security and Nutrition in Response to Crisis. Kedua, Leaders' Statement to Develop the Asian Digital Economic Framework Agreement. Kemudian ketiga adalah ASEAN Leaders' Declaration on ASEAN as Episentrum of Growth's ASEAN Leaders. Dan keempat adalah ASEAN Blue Economy Framework. Selanjutnya, pada pertemuan Dewan ASEAN Political Security Community, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia, Mahfud MD, menyoroti sejumlah kasus di kawasan ASEAN yang perlu diawasi. Salah satunya, mengenai perdagangan manusia atau TPPO. Mahfud juga menyatakan kejahatan transnasional lainnya juga patut mendapat perhatian. We need to ensure the prevention, prosecution of perpetrators and victims' protection. This applies not only for TIT, but also for the increasing threat of other transnational organized crimes. Money laundering, illicit drugs, and terrorism can only be addressed by stronger cross-border operations. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan kembali dengan informasi terkait dengan rangkaian KTT ASEAN ke-43. Terima kasih telah menonton!